Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya ingin saya kasih tips ya cara mudah merawat bunga kerokot supaya bunganya ini tumbuh banyak ya warnanya juga cerah dan saya doakan juga buat teman-teman yang sudah berkunjung disini semoga dalam keadaan sehat walafiat tak dijauhkan dari segala penyakit dan dimudahkan rezeki kemudian sebaiknya dijawab amin ya karena doa itu terkadang diterima dari orang biasa seperti saya oke tanpa berlengah-lengah buat teman-teman yang sudah berkunjung disini dan ingin menanam kerokot ya ataupun sudah punya bunga kerokot tapi belum berbunga nah sebenarnya untuk merawat kerokot ya bukan di pengupukannya teman-teman jadi tips dan rahasia merawat kerokot supaya cepat berbunga ya dan bunganya juga banyak seperti ini jadi silakan teman-teman tanam bunga kerokot baik di atas tanah langsung ataupun di lamput ya jadi kerokot ini memang dia wajib harus full cahaya matahari teman-teman ya jadi dari pagi sampai ke sore hari dia harus full cahaya matahari supaya bunganya ini tumbuh mekar seperti ini dan bunganya juga banyak sekali teman-teman ya untuk perawatan ya terkadang begini bunga kerokot kalau sudah tumbuh lebat ya si batang bunganya seperti ini kemudian dia berbunga juga banyak kemudian dia tidak berbunga lagi ataupun bunganya berkurang jadi kalau menurut saya katakanlah ini sudah berbunga seperti ini nanti bunganya dia akan malas ataupun hilang bunganya itu hilang ya tidak banyak seperti ini lagi jadi caranya adalah kita potong dulu si kerokot ini jadi kita sisakan ya sekitar 3 cm ataupun 4 cm ya supaya dia bisa menumbuhkan dahan ataupun cabang yang baru supaya dia bisa berbunga kembali oke semoga bermanfaat